Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menajubkan. Ada sebuah planet, tepat di samping bulan. Planet merah yang besar, pada awalnya semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagai mana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan, planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul, menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi, dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air, dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. Pum! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan, dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dasyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, buru-buru tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora Borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Yah, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik, dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secerca harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi, dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn, bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi. Atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu dua tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia, dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan. Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa, memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan empat hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah, kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit. Tapi di langit sana, dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa, cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik lantar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis-tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam samudera pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars, yang sebagiannya selebar satu negara, entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu, suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk, dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars, terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap, dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memutahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja, semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Hmm, mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, ayo mainkan! Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir dua kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius dikutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, dua mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuliki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake brachiosaurus atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk wafel di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap nakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat. Jadi, yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya, bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini, perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Vias Marineris. Dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif. Nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan, rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars, yang ada Olympus Mons-nya, menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser. Dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu. Meski letusan terkuatnya terjadi 3 sampai 4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan andapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi tidak kaya planet rumah kita. Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini tidak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es, sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60 ribu batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau... Matahari adalah bintang berukuran rata-rata. Tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Naktunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air. Dan suara Saturnus mirip musik latar film horror. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop. Nggak deng, bercanda. Jangan deng, bercanda. Atau tanda serupa bisa bertahan selama sejuta tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer. Nggak ada angin. Bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin. Yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMD. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi, jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi, gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen. Dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya. Dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan. Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai, begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang dua kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Hmm, untunglah. Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan tergang kayak spageti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain. Seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki masa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat bima sakti yang bernama Sagittarius A. Masanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu tak akan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Pada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu, gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi, untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara, jadi di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagad raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua masa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagad raya. Hmm, jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya, bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi, itu mitos. Masalahnya adalah bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi, kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana, ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita. Basin, Kutub Selatan, Aitken. Luasnya dua kali negara bagian Teksas. Hiiha! Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sel sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya, bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan soalnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi, mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala. Berusaha agar tidak menarik perhatian. Di sini ramai sekali. Banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba dan kamu menyesapnya. Sejauh ini, tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hudi besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu. Takjub dengan kehadiranmu. Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat. Ucapnya, kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. Apa kamu gak bakal bilang? Gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu? Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken. Kecuali kamu. Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang putusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat, kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan putusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hudimu dan menjelaskan apa yang terjadi. Dua hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanufur melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu mengetahui bahwa kamu mungkin takkan pernah kembali. Tapi sang kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang. Kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan kamu pun pas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin tiga hari di dalam kekosolan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur. Atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor thermal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang kraken. Kamera mulai merekam dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil, kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu dan kamu cuma melayang-layang di antah-berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Sensor thermalmu, mereka tampak seperti makhluk besar padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu. Beberapa jam berlalu, dan kamu masih belum melihat sang kraken. Tiba-tiba, suara mengisi mengguncang kapalmu, dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor thermalmu, tapi kemudian hilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup lewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor thermal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip kraken terbang lewatimu. Dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya. Setelah beberapa saat sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang, kamu berputar mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah. Warnanya mulai berkedip dengan cepat. Sebagai peringatan untukmu, dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat barurat di daratan berawal. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken. Tahu nggak, pada tahun 1970-an, ilmuwan menemukan anomali gravitasi misterius yang disebut penarik besar. Eh, itu julukan kupas SM. Nah, ini tempat di angkasa yang menarik ratusan galaksi, termasuk bimah sakti kita. Kamu nggak akan bisa melihatnya karena lokasinya di bagian lain bimah sakti yang jauhnya 150 juta tahun cahaya. Penarik besar terletak di arah yang biasa disebut ilmuwan sebagai zona penghindaran. Aku juga punya zona kayak gitu loh, lemari bajuku. Di wilayah ini, banyak sekali debu dan gas, hingga kita nggak bisa melihat apa yang terjadi. Area itu menghambat sebagian besar cahaya kasat mata dari luar. Tapi semua debu dan gas itu nggak menghambat sinar X dan infra merah. Jadi, saat sinar X berkembang di dunia astronomi, akhirnya para peneliti bisa mulai mengamati semua objek di area itu, termasuk kekuatan misterius yang menarik semuanya. Tapi sejauh ini, tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Bulan kita mungkin 200 juta tahun lebih muda dibanding perkiraan sebelumnya. Banyak ilmuwan percaya bahwa bulan terbentuk selama tabrakan kuat antara planet kita dengan objek tak dikenal seukuran Mars. Debu dan puing-puing yang meleleh, menyatu dan membentuk objek baru yang dikenal sebagai bulan. Kemungkinan, kerak bulan melalui proses pemadatan lebih dari beberapa ratus juta tahun. Kamu tahu tentang lautan magma awal di bulan? Ilmuwan menyadari bahwa hal ini nyata setelah mereka menemukan sejumlah besar mineral ringan bernama Plagioklase. Materi ini biasanya mengkristal dan mengapung ke permukaan magma. Tapi umur materi ini 4,36 miliar tahun, yang artinya terbentuk 200 juta tahun setelah materi padat pertama muncul di tata surya kita. Jadi, teori bahwa bulan terbentuk selama tabrakan raksasa kacau ini mungkin benar. Jika suatu hari kamu mendarat di bulan dan meninggalkan jejak kakimu di permukaannya, jejak ini akan tetap di sana selama sejuta tahun. Kamu juga akan melihat jejak kaki astronot lain meskipun sudah selama puluhan tahun, tak seorang pun yang mendarat di permukaan bulan. Bulan nggak punya atmosfer penuh, tak ada angin atau apapun lainnya yang bisa menyapu debu dan menghapus jejak kaki itu. Kita melihatnya sebagai titik kecil di kejauhan. Tapi kenyataannya, matahari begitu besar, hingga andai matahari adalah bola kosong, kamu bisa mengisinya dengan lebih dari sejuta bumi. Matahari menyusun sampai 99,86 persen masa seluruh tata surya. Objek besar lain dalam tata surya adalah Jupiter. Jupiter 11 kali lebih luas dibanding planet kita. Sebagai pembanding, bumi bahkan lebih kecil dari bintik merah besar. Badai raksasa ini telah mengampil Jupiter lebih dari seabad. Dan tidak, badai ini nggak terikat pada sesuatu yang padat, karena Jupiter adalah raksasa gas. Bintik merah itu kayak badai tropis masif yang berbentuk oval, berwarna kemerahan, dan cukup luas untuk menelan planet kita. Dulu, ukuran bintik merah ini tiga kali luas planet kita. Tapi selama beberapa abad terakhir, ukurannya menyusut juga bertambah tinggi. Adapun Jupiter, raksasa gas ini semacam penyedot debu yang menjaga keselamatan tata surya kita. Gravitasi Jupiter luar biasa kuat, hingga bisa menelan komet-komet atau asteroid yang berpotensi membahayakan planet kita. Dalam sistem planet lain, sejumlah raksasa gas mirip Jupiter bermigrasi dari posisi terbentuknya. Planet-planet ini bergerak ke dalam dan mendekati bintang induknya. Dan ketika bergerak, planet ini menelan planet-planet batu kecil. Atau kekuatan gravitasinya yang besar melemparkan planet-planet kecil itu keluar dari sistem bintangnya. Syukurlah bagi kita, gaya gravitasi Jupiter nggak bekerja dengan cara itu. Jika planet-planet mirip Jupiter itu menjauh dari bintang induk mereka, sistem planetnya akan terjaga keamanannya, melindungi planet-planet kecil di orbit dalam. Jupiter misalnya, bisa mengubah orbit objek angkasa kecil yang terlalu mendekat ke planet dalam dari tata surya kita. Karena itu, raksasa gas ini adalah penjaga yang baik bagi tata surya kita. Ada lubang hitam supermasif yang berkelana di antariksa dengan kecepatan 4.800.000 km per jam serta meninggalkan jejak puing-puing. Dulu adikku juga suka begitu. Bobot lubang hitam sekitar 1 juta kali lebih berat dari matahari kita yang jauhnya 2 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini bermula seperti yang lain dalam galaksi elipsnya sendiri dengan banyak bintang di sekitarnya. Lubang hitam supermasif sering terbentuk dan tetap ada di pusat galaksi. Tapi yang ini menjauh. Satu teori bilang bahwa lubang hitam ini lain karena galaksi tempat terbentuknya mungkin sudah menabrak galaksi lain suatu saat di masa lalu. Jika ini terjadi kadang beberapa galaksi bergabung jadi sebuah galaksi baru. Tapi kali ini enggak. Alih-alih bergabung galaksi lubang hitam itu melewati galaksi yang lebih besar jutaan tahun lalu. Galaksi raksasa itu sudah menelan beberapa galaksi lain dalam perjalanannya. Dan karena begitu besar galaksi yang melingkupi lubang hitam supermasif kita akhirnya terkoyak. Lubang hitam di pusatnya berhasil melarikan diri dengan beberapa bintang di dekatnya. Itu yang meninggalkan ekor menyala di seluruh angkasa di sekitarnya. Badai matahari super begitu kuat sehingga bisa menyebabkan listrik padam di seluruh dunia. Semburan acak yang berasal dari matahari bisa menimbulkan badai matahari dan ini bisa terjadi kapanpun. Pada tahun 2012 kita beruntung karena badai matahari terkuat dalam lebih dari 150 tahun melewati kita dalam jarak sangat dekat. Badai ini merobek orbit bumi. Seandainya ini terjadi sepekan lebih awal. Planet kita harus menghadapi banyak sekali konsekuensi mengerikan termasuk listrik padam di seluruh dunia. Ledakan sinar gamma cukup kuat untuk menghancurkan planet-planet. Kita membahas ledakan sangat kuat yang kemungkinan besar muncul di berbagai galaksi yang sangat jauh. Jika sinar ini diarahkan pada objek antariksa tertentu, sinar bisa merusak objek bahkan seluruh planet. Untuk sekarang ini, bumi aman dan kita nggak perlu takut pada apapun. Ledakan sinar gamma terjadi di galaksi kita kurang lebih sekali tiap 5 juta tahun. Syukurlah ini terjadi terlalu jauh hingga nggak berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Itulah yang kubilang tidak relevan, tapi tetap menakutkan. Es yang menyala itu ada. Mungkin sulit dibayangkan di bumi, tapi... Di luar angkasa, teriakan kamu tidak bisa terdengar. Bahkan saat kita teriak pengen es krim. Kita tahu bahwa supernova, asteroid yang jatuh dan planet yang terbakar nggak mengeluarkan suara di luar angkasa. Masa sih? Gimana kalau sebenarnya kamu bisa mendengar sesuatu di sana? Yuk kita simak! Oke, balik lagi ke pelajaran SMP nih. Bunyi adalah gelombang mekanik yang berasal dari getaran. Hmm, maksudnya gimana sih? Contohnya adalah senar gitar. Tarik salah satu senarnya. Senarnya mulai bergetar. Atom di dalam senar logam mulai mendorong dan mengalahkan atom udara di sekitarnya. Nah sekarang, atomnya terus saling mendorong. Sehingga sampai ke telinga kita. Mirip kayak gelombang yang muncul waktu kita melempar kerikil ke kolam. Gelombang ini memiliki kecepatan sekitar 1224 km per jam. Gendang telinga kita mulai bergetar pada frekuensi yang sama. Lalu, getaran itu dikirimkan oleh tulang kecil di dalam telinga kotak. Akhirnya, otak mengenali pola getaran itu dan menjadikannya suara. Keren! Sekarang kita tahu kita butuh beberapa partikel untuk menghasilkan suara. Partikel-partikel ini ada dalam bentuk gas, cairan, dan padat. Kalau di luar angkasa gimana? Nggak bisa. Di sana benar-benar hampa udara. Kamu mungkin udah dengar luar angkasa hening karena hampa udara. Tapi maksudnya gimana sih? Ruang hampa udara adalah ruang yang kosong. Nggak ada materi apapun. Artinya, nggak ada apa-apa di sana. Meskipun ada benda luar angkasa, sebenarnya nggak ada udara di sana. Nggak ada atom atau partikel juga. Pokoknya kosong. sebenarnya hampir. Nggak ada yang benar-benar hampa udara. Kita nggak bisa menyingkirkan atom, tapi hampir nggak ada atom di luar angkasa. Rata-rata cuma 15 sampai 80 atom per 16 cm kubik. Kayaknya sih masih banyak. Tapi ingat, atom itu kecil banget. Dan jarak kosong di antara atom itu sangat besar. Bandingin aja, 16 cm kubik udara mengandung 16.000 atom. Jadi, dengan kekosongan itu, atom-atom ini nggak bisa saling mendorong. Meskipun getarannya kuat banget, misalnya kayak Supernova, tetap aja atom nggak akan saling mendorong. Jadi, kita dibuangin film dong. Sebenarnya, seluruh adegan luar angkasa yang keren ini nggak bersuara. Nggak nyangka kan? Tapi nggak usah kesel. Gimana kalau sebenarnya ada beberapa cara untuk mendengar suara di luar angkasa? Ingat, masih ada suara di planet lain. Kalau benda luar angkasa itu punya atmosfer atau seenggaknya punya gas, air, atau permukaan keras, pasti akan ada suara. Nah, kalau di bumi, atmosfer jadi benar-benar hening sekitar 97 km di atas permukaan bumi. Di sanalah langit udah nggak biru dan tudung berbintang hitam dimulai. Jadi, kita harus mendarat di planet lain atau seenggaknya mendekati atmosfernya buat mendengar sesuatu. Tapi suaranya bakal sangat berbeda. Contohnya, Venus, planet favorit kita. Atmosfer di sana padat banget sampai disebut subkimia kental oleh saintis. Jadi, kalau kamu berhasil hidup dan bicara di sana, suaramu bakal beda banget. Suara kamu bakal dikeras dan lebih dalam. Jadi, kalau kamu pengen bariton yang enak didengar, kamu tahu harus bagaimana. Kira-kira apa jadinya kalau bumi punya atmosfer lebih padat? Apa yang akan kita dengar? Kamu bisa bayangin kalau kamu di air. Air itu padat banget. Suara di sana jauh lebih cepat dan lebih baik dibanding di udara. Pada kecepatan hampir 1,6 km per detik. Kalau kamu duduk di ruang kosong tanpa sumber suara, kamu nggak akan dengar apa-apa kan? Coba sekarang celupkan kepala ke air dan cari tahu gimana suara keheningan di sana. Ganding sama sekali. Meskipun kamu mengabaikan suara airnya, kamu akan langsung tahu kamu bisa mendengar tubuhmu sendiri. Aliran darah di nadi, degup jantung, bahkan gerakan jari. Serem ya? Ini bikin kita penasaran apa yang terjadi sama kita di planet dengan atmosfer lebih padat. Pasti gokil ya? Kita bakal mendengar semuanya. Mulai dari hewan yang lari sampai gerakan lempeng tektonik. Mungkin kamu bilang yang benar aja di planet lain jelas ada suara. Tapi tadi kamu bilang kita bisa dengar sesuatu di luar angkasa, kan? Benar sih. Misalnya, di awan debu, debu antariksa bisa ditemukan dimanapun di luar angkasa. Mungkin dari sisa bintang atau benda lain. Dan di tempat ini, semuanya sedikit lebih padat. Artinya, mungkin ada awan debu yang partikelnya saling berdekatan. Dan itu berarti partikel itu bisa menghasilkan suara. Tentu saja, suaranya bakal pelan banget dan merambat pada jarak dekat. Tapi mending daripada gak ada, kan? Oh iya, kita juga udah merekam satu suara luar angkasa asli. Suara itu berasal dari galaksi Persus yang lokasinya 250 juta tahun cahaya dari kita. NASA merekamnya pada tahun 2003. Suaranya seperti nada B-flat 57 oktav di bawah C di piano. Kamu harus nambahin 6.600 toots lagi ke kiri. Tapi frekuensinya rendah banget sehingga gak bisa didengar telinga manusia. Tapi selain itu, kita cuma bisa mendengar sesuatu di dalam pesawat Antariksa. Lagi pula, ini adalah kantong udara kecil. Di pakaian luar angkasa, kamu juga bisa mendengar, termasuk mendengar pernapasan dan sirkulasi darahmu. Tapi dua astronaut yang melayang berdampingan gak bisa saling mendengar meskipun mereka berdekatan dan berteriak. Lucu juga sih, ceritanya kamu astronaut terus kamu nabrak sesuatu. Kamu mendengarnya sangat keras, tapi temanmu gak dengar apa-apa. Makanya, astronaut menggunakan perangkat radio. Secara teori, kalau kamu bisa melepas pakaian luar angkasa kamu dan bertahan hidup, kamu bakal bisa mendengar obrolan dan suara lain di dalam pesawat antariksa. Kok bisa? Begini, ada udara di dalam pesawat dan itu membuat suara merambat. Suara merambat melalui rangka logam dan melewatinya. Lalu, kalau kamu bersandar di pesawat atau mungkin menyentuhnya dengan siku atau lutut, suaranya akan langsung dikirim kotak melalui tulang, bukan telinga. Iya, tulang kita menghantarkan suara. Seperti itulah orang tuli mendengarkan musik. Namanya, hantaran tulang. Sistem ini digunakan dalam beberapa headphone dan teknologi lain. Kamu bisa coba sendiri, tutup telinga kamu dengan jari. Tutup rapat sampai kamu tidak dengar apa-apa. Lalu, coba sentuh sumber suara. Apa saja yang bergetar? Misalnya, speaker yang lagi muter musik menggunakan beberapa bagian tubuh yang tulangnya dekat dengan kulit. Ini kerennya. Kamu bisa mendengar suaranya bukan melalui telinga, tapi langsung di otak. Tapi jangan lakukan percobaan ini di luar angkasa ya. Kamu mungkin sudah tahu tentang suara luar angkasa. Di sana, kamu bisa mendengar suara matahari atau planet lain. Gimana cara kita merekam suara-suara ini? Gampang saja. Ini satu lagi cara buat mendengar suara di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik atau radio. Radio adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang sama kayak cahaya. Gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa udara tanpa masalah. Begitulah cara kerja pemancar astronaut. Saat astronaut bicara pada temannya, gelombang suara berubah jadi gelombang radio sampai ke temannya lalu diubah lagi menjadi suara. Inilah cara kita mendapatkan suara luar angkasa. Kalau gitu, planet kita sebenarnya berisik banget. Kita mengirim banyak gelombang radio ke alam semesta. Semua sinyal radio yang kita dengarkan. Sayang sekali sinyal ini cuma merambat 110 tahun cahaya dari kita. Kemungkinan besar dulunya Venus tertutup lautan sekitar 10 meter sampai 300 meter dalamnya. Selain itu, tanah planet ini juga mengandung sejumlah air. Dan lagi, Venus punya suhu yang stabil antara 20 sampai 50 derajat celsius yang harus kita akui lumayan nyaman dan gak jauh beda sama suhu di bumi saat ini. Jadi maksudku adalah selama 3 miliar tahun sampai sesuatu yang gak bisa diputar kembali terjadi 700 juta tahun lalu. Venus sebenarnya layak huni tapi sekarang enggak. Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita tapi sekaligus juga di antara objek antariksa lainnya. Bulan adalah salah satu yang paling redup dan paling gak memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini cuma kelihatan cerah karena deket banget sama bumi. Sebagai perbandingan, planet kita kelihatan jauh lebih terang waktu dilihat dari luar angkasa. Itu karena awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan mayoritas jenis bebatuan lainnya. Seluruh permukaan Triton bulannya Neptunus diselimuti oleh lapisan es. Kalau satelit alami ini menggantikan bulan kita saat ini, langit malam kita bakalan tujuh kali lebih terang. Bintang Neutron adalah objek terkecil tapi paling masif di luar angkasa. Bintang Neutron biasanya berdiameter 20 km tapi beberapa kali lebih berat dari matahari. Oh, bintang ini juga berputar sekitar 600 kali per detik, jauh lebih cepat dari rata-rata pas luncur indah dunia. Saturnus adalah planet paling berongga di tata surya. Kepadatannya rata-rata 1 per 8 bumi tapi tetap aja karena volumenya yang besar planet ini 95 kali lebih masif daripada bumi. Fenomena bulan sementara adalah salah satu fenomena paling misterius yang terjadi di bulan. Ini adalah cahaya, warna atau perubahan lain yang cuma sekilas di permukaan bulan. Paling umum bentuknya adalah kilatan cahaya acak. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka memperhatikan kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang kilatan ini bisa terjadi beberapa kali seminggu. Setelah itu menghilang selama beberapa bulan. Sebagian kilatan cuma terlihat beberapa menit tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Pada tahun 1969 satu hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan salah satu peserta misi melihat bahwa satu bagian permukaan bulan lebih terang daripada area di sekitarnya. Sepertinya area itu punya semacam fluoresensi. Sayangnya masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan misterius tadi atau bukan. Sampah bukan cuma masalah di lautan, perkotaan, dan hutan di bumi. Ada yang namanya sampah antariksa yaitu benda buatan manusia yang ditinggalkan di luar angkasa dan sekarang gak berguna. ada juga puing alam dari meteoroid dan objek kosmik lainnya. Saat ini ada lebih dari 500 ribu keping puing antariksa yang mengorbit bumi dengan kecepatan yang bisa menyebabkan kerusakan signifikan kalau bertabrakan dengan pesawat antariksa atau satelit. NASA berusaha sebaik mungkin untuk melacak semua objek yang ada untuk memastikan misi di luar bumi bisa mencapai tujuan dengan aman. Matahari kita gede banget loh. Butuh bukti? 99,86% masa di tata surya adalah masa matahari. Bahan pembentuk utamanya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14% lainnya merupakan masa delapan planet di tata surya. Atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya. Suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius. Tapi panas atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat Celcius. Kalau ada orang yang bisa menggali terowongan langsung menuju pusat planet kita dan keluar dari sisi satunya dan kamu cukup berani untuk melompat ke dalamnya kamu akan butuh 42 menit untuk keluar dari ujung seberang sana. Kecepatanmu akan bertambah saat jatuh dan mencapai kecepatan maksimum saat sampai di inti bumi. Dari titik tengah itu kamu akan jatuh ke atas seraya melambat. Saat kamu sampai di permukaan seberang kecepatannya akan kembali ke nol. Kalau gagal memanjat keluar dari lubang itu kamu akan mulai jatuh lagi kembali turun atau naik ya ke sisi lain planet. Perjalanan ini akan berlangsung selamanya semua berkat efek gravitasi yang aneh. Seru juga kali ya menghabiskan sore dengan cara ini. Mungkin ada lebih banyak logam contohnya titanium atau besi di kawah bulan daripada yang diperkirakan oleh para astronom. Masalah utama temuan ini adalah hal ini bertentangan dengan teori utama tentang pembentukan bulan. Teori itu mengatakan bahwa satelit alami bumi terlepas dari planet kita setelah bertabrakan dengan benda antariksa yang sangat besar. Tapi kenapa kerak bumi yang miskin logam punya oksida besi yang jauh lebih sedikit dibanding bulan ya? Mungkin artinya bulan terbentuk dari materi yang ada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini mungkin muncul saat permukaan bulan yang cair perlahan mendingin. Atau mungkin seperti kata orang selama ini bulan terbuat dari keju hijau. Bumi bisa aja berwarna ungu sebelum berubah jadi biru dan hijau. Seorang ilmuwan punya teori bahwa ada suatu zat di dalam mikro purba sebelum adanya klorofil atau zat hijau daun berevolusi di bumi. Zat ini memantulkan sinar matahari dalam warna merah dan kebiruan yang kalau digabungkan menjadi ungu. Kalau benar bumi muda mungkin dipenuhi dengan makhluk aneh berwarna ungu sebelum semua makhluk hijau muncul. Gunung tertinggi di tata surya adalah Olympus Mons di Mars. Tingginya tiga kali lipatnya gunung Everest gunung tertinggi di bumi di atas permukaan laut. Kalau berdiri di atas Olympus Mons kamu gak akan sadar kalau lagi berdiri di atas gunung karena lerengnya tersembunyi oleh kelengkungan planet ini. Para astronom telah menemukan reservoir air raksasa di luar angkasa reservoir terbesar yang pernah terdeteksi. Sayangnya letaknya juga jauh banget 12 miliar tahun cahaya dari kita. Awan uap air ini menampung 140 triliun kali lipat air dibanding gabungan semua lautan di bumi. terus buat apa dong informasi barusan? Venus berotasi dengan kecepatannya sendiri dan cukup selau. Satu putaran penuhnya butuh 243 hari bumi. Dan planet ini butuh waktu kurang dari 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Artinya satu hari di Venus lebih lama daripada satu tahunnya. Ada aktivitas seismik kecil yang terjadi di dalam bulan tapi gempa bulan mini yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi kadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaan. Setelah itu retakan kecil muncul di permukaannya dan gas keluar dari sana. Hei, aku juga sering keluar gas. Mars adalah planet dalam terakhir yang juga disebut terestrial karena terdiri dari bebatuan dan logam. Planet merah ini punya inti yang sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Lebarnya antara 1.500 sampai 2.000 kilometer intinya gak bergerak jadi Mars gak punya medan magnet seluas planetnya. Medan magnet lemah yang dimilikinya cuma sepersatus persen medan magnet bumi. Saat planet-planet di tata surya baru mulai terbentuk, bumi gak punya bulan untuk waktu yang lama. Butuh 100 juta tahun sampai satelit alami kita ini muncul. Ada sejumlah teori tentang bagaimana bulan muncul tapi yang berlaku adalah teori visi. Apa kata teori ini? Begini, teori visi mengusulkan bahwa bulan terbentuk saat sebuah objek bertabrakan dengan bumi dan membuat partikel-partikelnya beterbangan. Gravitasi menyatukan partikel-partikel ini lalu bulan pun tercipta. Bulan akhirnya menetap di bidang ekriptika bumi yang merupakan jalur orbit bulan. Jadi kayaknya teori keju hijau udah gak berlaku lagi sekarang. Makhluk hidup tunggal terbesar di bumi ternyata adalah jamur di Oregon. Jamur madu yang sangat besar ini hidup di hutin. Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah Antariksa terdiri dari kehampaan raksasa. Ada banyak sekali ruang di luar angkasa tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan ada banyak suara dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama bagaimana sih suara kosmik bisa terekam? Suara hanyalah getaran molekul saat berteriak molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul dan disitulah masalahnya. Tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum bukan, bukan vakum cleaner tapi kehampaan mutlak. Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian, para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan, beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan. Kita ambil contoh medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swamp dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa, para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa mili detik, tapi yang satu ini unik, ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi, Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan terbang melintasi permukaan bulan dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri. Kita lanjut ke planet lain. 40 tahun lalu para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus mereka mengirim sebanyak 10 wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan! dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA Juno terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa yaitu sekitar 209 ribu kilometer per jam. Suatu ketika Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dasyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter. Suara itu terdengar seperti dentuman kosmik suara aslinya berdurasi dua jam tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya yaitu Ganymede. Pada tahun 2021 wahana antareksa Galileo terbang melewati Ganymede dan selama penerbangannya Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari. Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antarplanet otomatis Cassini-Huygens yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati di Saturnus Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan Aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah geiger kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977 dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012 Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdirasi 7 bulan tapi untungnya para ilmuwan merasa kasian kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini gak terlalu menyeramkan tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh teleskop Antariksa Chandra saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Perseus ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan gerakan itu menyebar ke segala ia menatapmu dan kamu menatapnya sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter Antariksa tapi takut kayak apapun kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah betul disanalah kamu di Mars Tapi pertama kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu Mars adalah planet dalam terakhir yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen Dengan kata lain jangan sampai kamu mikir mau lepas helm Tapi kamu gak boleh buang-buang waktu kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan Syukurlah kamu memakai pakaian Antariksa tempat itu dingin membeku Termometer yang dijahit di lengan baju menunjukkan minus 62 derajat saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus kelihatannya mirip karat debu orannya yang sama juga ada di udara Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga gak perlu menghirup udara Mars Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2 sampai 12 meter Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars Kamu mulai jalan rasanya ringan banget volume Mars cuma 15% volume bumi dan masanya cuma 11% masa bumi Ini artinya gravitasi disini jauh lebih lemah daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter Hah! Kamu belum keringetan setitik pun Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu tertutup kawah dan gunung berapi dasar danau tua yang kering dan ngarai Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk tapi kamu coba menahan rasa kefomu Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu Kenyataannya lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars Seringnya badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah Terkadang badai ini bisa melanda seluruh planet dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan Saluran berliku yang mirip pembulu darah melintasi bola mata itu Tapi makin dekat makin gak mirip mata sebenarnya Kamu segera nyadar itu sebuah kawah ukurannya raksasa diameternya hampir 30 km Di sekitar kawahnya yang mirip pupil ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar Kemungkinan kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu Ingat saluran tadi kemungkinan saluran itu dulu dialiri air dan karena terisi air ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis Nah ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya Kalau sudah dekat akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya Olympus Mons Diameternya lebih dari 595 km yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona Kamu miringin kepala Wow tinggi gunung itu 25 km Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini yuk kita bikin beberapa perbandingan Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km Kedengaran mengesankan Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa Gunung Rasa Samars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi keadaannya statis Di planet kita kerak tersusun atas 15 sampai 20 lempeng tektonik yang bergerak Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam Karena itu lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang Tapi di Mars keraknya gak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kaya di bumi dan lava gak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali Nah gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung Rasasa ini Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars tanah di bawahmu mulai berguncang Itu gempa Mars Tapi gimana itu bisa terjadi sedang Mars gak punya lempeng yang bergeser dengan aktif Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu Kamu jatuh ke tanah takut mau bergerak Tapi semua segera jadi tenang Kamu tunggu beberapa menit cuma untuk memastikan dan berdiri Wah lihat ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silikat tebal oksigen dan mineral lain Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi Tebalnya cuma antara 1300 sampai 1770 km Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi nikel dan belerang dan lebarnya antara 1450 sampai 1930 km Inti Mars tidak bergerak Karena itu Mars tidak punya medan magnet di seluruh planet Sayangnya drone kamu tersesat di kedalaman planet merah Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris Namanya kedengeran kayak nama Saus Merah Italia Tapi sebenarnya ini sebuah ngarai atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas yang membentang sepanjang Ekuator Mars Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons panjangnya lebih dari 4200 km dan dalamnya lebih dari 6 km Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari samudera Pasifik sampai Atlantik Yuk kita bikin perbandingan lain Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars Pusat Bimasakti adalah kisah tentang radiasi gravitasi dan misteri yang intens tempat dimana kekuatan alam didorong hingga kebatasnya namun gimana kalau planet kita berada di teater kosmik ini apa yang akan terjadi kalau bumi berada di sana dan entah bagaimana berhasil bertahan hidup yuk mulai perjalanan ke jantung galaksi kita dan cari tahu bayangin kamu melayang di angkasa dikelilingi miliaran bintang tiba-tiba kamu melihat masa gas dan debu terang yang berputar-putar di kejauhan itu adalah galaksi Bimasakti rumah kita di alam semesta yang luas galaksi Bimasakti diperkirakan punya lebih dari 100 miliar bintang dan berukuran sekitar 100 ribu tahun cahaya dengan kata lain kalau kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya kamu butuh waktu 100 ribu tahun untuk melintasi Bimasakti dari satu ujung ke ujung lainnya jaraknya beberapa triliun mil dan ini bukan hanya kumpulan bintang dan gas yang statis loh Bimasakti adalah sistem yang dinamis dan terus berkembang faktanya Bimasakti saat ini melesat di angkasa dengan kecepatan sekitar 1,3 juta mil per jam salah satu hal salah satu hal paling menarik dari galaksi kita adalah bentuknya Bimasakti adalah galaksi spiral yang berarti galaksi ini tampak seperti piringan dengan tonjolan di tengah dan lengan lengan spiral lengan spiral adalah area di mana bintang-bintang baru dilahirkan disinilah sebagian besar bintang gas dan debu terkonsentrasi dan disinilah tata surya berada tata surya kita bagaikan bintik kecil di permadani kosmik Bimasakti jaraknya sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi jarak yang cukup jauh kan tata surya juga bergerak melintasi Bimasakti saat mengitari pusat galaksi dibutuhkan waktu sekitar 230 juta tahun bagi tata surya untuk melakukan satu kali orbit mengelilingi galaksi bayangin aja sejak zaman dinosaurus kita baru menempuh seperempat dari jarak ini loh posisi tata surya di galaksi mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal misalnya hal-hal seperti jumlah radiasi dan sinar kosmik yang kita terima dan bahkan kemungkinan tabrakan asteroid dan sebagainya selain itu berkat lokasi kita kita bisa menikmati pemandangan alam semesta yang menakjubkan di sekitar kita dari sudut pandang kita di Bimasakti kita bisa melihat galaksi lain nebula dan gugus bintang dengan detail yang menakjubkan kita juga menjadi bagian dari lingkungan yang sangat menarik dengan banyak bintang dan planet lain di dekatnya jadi kita adalah makhluk yang beruntung ya tapi apa yang akan terjadi kalau kita gak seberuntung itu bagaimana kalau bumi berada di pusat Bimasakti pusat Bimasakti merupakan rumah bagi wilayah ruang angkasa yang disebut tonjolan tengah dan di sana penuh dengan bintang-bintang seperti bola disco tapi bukannya cermin yang berkilau melainkan bintang-bintang hanya saja bola disco ini sangat besar berdiameter 10.000 tahun cahaya pusat Bimasakti juga merupakan rumah bagi beberapa lingkungan ekstrim yang akan membuat astronot yang paling berani sekalipun bergidik partikel berenergi tinggi dan medan magnet yang kuat dapat menimbulkan malapetaka pada peralatan elektronik dan pesawat ruang angkasa medan radiasi yang kuat dapat menghanguskan apapun yang dilaluinya jadi bumi bukanlah tempat yang ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal jadi kalau bumi berada di tempat yang lebih dekat dengan pusat galaksi Bimasakti bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda yuk lihat beberapa dampak yang mungkin terjadi pertama-tama radiasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya pusat Bimasakti adalah salah satu daerah yang paling padat radiasi di galaksi hal ini akan membuat kehidupan di bumi menjadi sangat menantang bahkan mungkin mustahil tentu saja kita punya medan magnet bumi ini seperti perisai raksasa yang melindungi kita dari radiasi berbahaya luar angkasa tapi bisakah perisai itu melindungi kita kalau kita berada di pusat Bimasakti sayangnya enggak ini seperti mencoba menggunakan payuk kecil untuk melindungi diri dari badai besar jadi ini akan menjadi kemenangan yang mudah bagi galaksi namun enggak semuanya malapetaka dan kesuraman ada beberapa organisme pemberani yang mampu beradaptasi dengan radiasi tingkat tinggi kita telah melihat kehidupan di bumi berevolusi untuk bertahan hidup dimana saja dari kedalaman samudera sampai ke kutub es di planet ini jadi yuk bayangin apa yang akan terjadi kalau kita berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras ini misalnya bayangin manusia dengan kulit yang keras dan bersisik yang melindungi mereka dari radiasi dan tanaman dengan struktur unik yang memungkinkannya untuk berkembang di lingkungan yang terang ini dalam hal ini radiasi masih bisa memberikan dampak yang sangat menakutkan bagi kita misalnya radiasi bisa merosak molekul DNA dan menyebabkan mutasi bayangin sebuah dunia dimana tanaman tubuh dengan lima daun bukan empat hewan punya bulu yang berwarna aneh atau manusia punya warna mata yang gak biasa atau fitur unik lainnya dan ini hanyalah beberapa contoh terbaik contoh buruknya gak usah dibahas ya selain itu hal ini juga bisa menyebabkan kita mengalami beberapa perubahan metabolisme mungkin tubuh kita bisa memproses makanan dan sumber daya lainnya dengan lebih cepat yang bisa menyebabkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dan ukuran yang lebih besar tanaman bisa tumbuh tinggi dan lebat dan hewan akan jauh lebih besar dari biasanya ada juga beberapa organisme di bumi yang mampu berpendar berkat tingkat radiasi yang tinggi organisme-organisme ini berpotensi bersinar lebih terang dari biasanya bayangin berjalan melewati hutan di malam hari dan melihat pepohonan jamur dan bahkan serangga yang bersinar dengan cahaya biru atau hijau yang menakutkan menakutkan dan menakjubkan kan tapi yuk lanjutin ke perubahan besar berikutnya gravitasi gravitasi di pusat Bimasakti sangatlah kuat semua itu berkat adanya lubang hitam supermasif yang masanya 4 juta kali masa matahari lubang hitam ini dinamai Sagittarius A dan ya itu tetangga kita sekarang bagus dan seandainya kita gak ditelan oleh lubang hitam ini atau dihancurkan oleh gravitasi yang sangat kuat ini lubang hitam ini masih bisa memicu banyak gempa bumi dan letusan gunung berapi lubang hitam ini akan menjadi seperti pengganggu gravitasi menarik dan menyeret semua yang dilewatinya pada dasarnya kalau kita selamat dari ini akan ada kompetisi selancar yang epik setiap hari lalu tambahin sedikit sensasi mempertaruhkan nyawa dan lupakan tentang melarikan diri dari planet ini gak ada lagi peluncuran roket yang mudah dan benda-benda fisik gak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh oleh gravitasi waktu akan berjalan dengan sangat berbeda bagi kita menurut teori relatifitas Einstein waktu berjalan lebih lambat di area dengan gravitasi tinggi dengan kata lain penduduk bumi akan menua lebih lambat daripada seseorang yang berada jauh dari pusat galaksi kita selain itu pusat Bimasakti adalah tempat yang sangat sibuk bintang-bintang planet-planet dan benda-benda langit lainnya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi setiap hari posisi bintang dan benda-benda lain akan terus berubah dengan kata lain ucapkan selamat tinggal pada navigasi normal sistem GPS kemungkinan besar gak bisa diandalkan karena gaya gravitasi yang kuat dan radiasi yang tinggi jadi kalau kamu gak sengaja tersesat di hutan yang berpendar dalam gelap dengan beberapa hewan yang menyeramkan semoga kamu beruntung ya tapi gak semuanya buruk pusat ini juga merupakan rumah bagi awan molekuler ini adalah area di ruang angkasa tempat bintang-bintang baru dilahirkan dan Bimasakti secara umum punya beberapa pemandangan yang sangat menakjubkan misalnya nebula yang menakjubkan seperti nebula Orion dan nebula Elang yang bisa dilihat dengan teleskop atau bahkan dengan teropong yang memadai jadi kalau bumi berada di tengah-tengah Bimasakti kita bisa menyaksikan beberapa peristiwa kosmik yang paling spektakuler luar biasa kan? secara keseluruhan kalau bumi berada di pusat Bimasakti maka bumi akan alam semesta yang luasnya tak terbatas menyimpan berbagai kemungkinan dan rahasia yang tak terbatas loh dan inilah salah satu pertanyaan yang menarik akan seperti apa kehidupan dan kita sebagai manusia di planet lain bayangkan sebuah dunia di mana hukum fisika lingkungan dan kondisinya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita temui bagaimana kita beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di tempat baru yang asing ini yuk kita lihat Merkurius adalah planet terdekat ke matahari dan punya atmosfer yang tipis temperatur di sana sangat ekstrim dengan sisi siang hari mencapai lebih dari 426,7 derajat celcius dan sisi malam hari turun hingga 179 derajat celcius jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim dan radiasi matahari yang konstan ini mungkin kita bisa berubah menjadi logam sebagai contoh titanium dan platina bisa tahan suhu tinggi dengan sempurna tapi serius deh ada sebuah pilihan kita bisa tinggal di bawah tanah dimana suhunya gak terlalu panas kalau kita tinggal di bawah tanah kita mungkin berevolusi dengan mata yang besar untuk menangkap cahaya dengan lebih baik kita juga bisa berevolusi dengan kulit yang lebih tebal untuk melindungi diri kita dari radiasi yang kuat pada dasarnya kita punya dua pilihan menjadi logam atau menjadi tikus tanah yuk beralih ke Venus planet ini sangat gak bersahabat pertama-tama Venus dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan lebih beracun daripada mantan seluruh planet ini diselimuti oleh karbon dioksida dan permukaannya benar-benar kering yang membuatnya sangat panas suhu rata-rata sekitar 452,8 derajat celcius menjadikannya salah satu planet terpanas di tata surya kita selain itu jangan lupakan tekanannya yang luar biasa berdiri di Venus akan terasa seperti berdiri 900 meter di bawah air hanya mikroba yang sangat kuat dari bumi yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu jadi kalau kamu ingin tinggal di Venus kamu mungkin harus menjadi mikroba tapi sayangnya karena kita bukan mikroba kita harus memakai perlengkapan dan peralatan khusus untuk bertahan hidup di sana mungkin kita harus mengembangkan kerangka luar yang tahan panas untuk melindungi diri kita sendiri serta mengembangkan paru-paru baru yang bisa menyaring elemen-elemen beracun di atmosfernya jubahat saudara merah favorit kita Mars perubahan pertama yang terlihat setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka baru gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi jadi otot dan tulang akan menyusut untuk mengimbangi perbedaan ini kamu harus makan lebih banyak dan mungkin mulai pergi ke gym selain itu kamu juga harus beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang rendah dan suhu yang lebih dingin kamu harus mempertahankan panas kan itu artinya kamu butuh lapisan lemak tubuh yang lebih tebal maaf teman-teman tapi di Mars kita mungkin akan menjadi lebih gemuk alasan lain untuk mulai berolahraga nih perubahan besar lainnya akan terjadi pada kulit kulit seperti sebuah penghalang besar yang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya seperti bakteri sinar UV penampilan yang menyeramkan dan lain-lain jadi apa yang akan terjadi pada kulit? kemungkinan besar kulit akan berubah menjadi oranya karena karotenoid karotenoid adalah jenis nutrisi yang bisa didapat dari makanan seperti wortel kentang tomat dan sebagainya karotenoid melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet di Mars kekurangannya cuma satu dengan makan banyak labu dari pasar petani Mars kulitmu akan berubah menjadi oranya tapi mungkin itu gak terlalu buruk mungkin hidup di Jupiter akan lebih mudah ya gak Jupiter gak punya daratan yang padat planet ini tersusun dari hidrogen dan helium dan disebut sebagai raksasa gas kamu akan melayang-layang di sana seperti di dalam awan raksasa dan kalaupun berhasil mendarat dan mencoba berjalan rasanya akan seperti berjalan di tengah kabut yang sangat tebal jadi bagaimana kita berevolusi di sana pertama kita mungkin akan menjadi jauh lebih besar untuk bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar kedua fluktuasi temperatur di Jupiter sangat besar permukaannya sangat dingin dan temperaturnya meningkat secara signifikan di bawah lapisan luar atmosfer ketiga kalau kamu tinggal di Jupiter gak akan ada bahasa verbal planet raksasa gas ini menyerap gelombang radio jadi meskipun kamu berbicara gak akan ada yang mendengarnya musik juga gak akan ada jadi gak ada pesta lalu apa gunanya? hei mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat tapi itu juga gak mudah Jupiter penuh dengan angin kencang dan awan badai jadi gak mungkin kamu bisa melihat apapun jadi kalaupun kita bisa berevolusi di sana hidup kita tetap gak akan mudah sebelum mendarat di Saturnus kamu mungkin ingin melihat cincinnya yang ikonik tapi kamu gak akan bisa melakukannya karena cincin Saturnus terdiri dari sekumpulan partikel es yang melayang-layang di angkasa jadi akan sangat sulit untuk mendarat jadi mari langsung ke Saturnus pada awalnya Saturnus tampak gak terlalu buruk bagi kita beberapa lapisan di planet raksasa gas ini punya temperatur yang cukup bagus jika kita menyelam lebih dalam ke dalam Saturnus suhu Saturnus ternyata sangat hangat hingga minus 3 derajat celsius di lapisan keduanya ini adalah suhu rata-rata di negara-negara seperti Swedia dan Kanada tapi sayangnya ini hanya satu lapisan saja sisa planet ini sangat dingin jadi untuk bisa bertahan hidup di Saturnus kita harus melakukan banyak usaha selain dingin kita juga harus menghadapi lingkungan yang keras di planet ini termasuk badai yang hebat angin kencang dan radiasi untuk melindungi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut kita harus mengembangkan kulit yang lebih kuat lagi mencari bahan insulasi dan sebagainya planet berikutnya adalah Uranus Uranus punya lingkungan yang sangat berbeda dengan bumi dengan suhu yang jauh lebih dingin gak punya permukaan padat dan atmosfer yang jauh berbeda planet ini seperti Jupiter tapi dengan warna biru tapi gak seburuk itu kok bahkan di Uranus ada air satu-satunya masalah adalah planet ini penuh dengan amonia zat berbahaya yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rumah jadi jangan kaget kalau kamu mencium bau busuk selain itu disana sangat dingin rasanya seperti musim dingin yang hampir gak pernah berakhir jadi bagaimana rasanya bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan keras seperti itu kita akan butuh kulit yang lebih tebal lagi untuk mengatasi suhu yang ekstrim dan lagi kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik dalam kegelapan kita bahkan mungkin harus mengembangkan sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba seru kan? yuk beralih ke Neptunus kalau manusia berevolusi di Neptunus mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang keras Neptunus planet kedelapan dan terjauh dari matahari adalah planet raksasa gas lainnya bedanya planet ini punya inti yang padat kalau kita tinggal di Neptunus kita harus mengapung atau berenang di atmosfernya yang kaya akan metana kita juga harus mengembangkan insang atau semacamnya agar bisa bernapas tanggal 7 Januari 1610 seorang astronom Italia Galileo Galilei membuat penemuan menakjubkan menggunakan teleskop buatannya yaitu 4 bulan yang mengorbit planet Jupiter oh iya di zaman sekarang kamu bisa membuat teleskop versimu sendiri menggunakan tabung karton lensa dan lem super ciri utama dari teleskop DIY ini adalah menaruh dua lensa pada jarak yang benar satu sama lain kamu butuh dua lensa satu lensa harus cekung yang lain cembung jadi satu lensa melengkung keluar dan yang lain melengkung ke dalam teleskop mula-mula Galileo ini mampu memperbesar objek sekitar 8 kali dia terus meningkatkannya hingga mampu memperbesar sampai 20 kali lipat tapi mari kembali ke cerita utama kita ya saat dia pertama kali melihat keempat bulan Jupiter itu dia meyakini dia cuma melihat sekelompok bintang tapi dia segera menyadari bahwa objek-objek antariksa ini tampaknya bergerak dalam pola yang teratur butuh beberapa minggu baginya untuk mengetahui bahwa yang dilihatnya bukanlah bintang melainkan bulan yang mengelilingi Jupiter Galileo awalnya menamai bulan-bulan itu 1, 2, 3, dan 4 duh, gak kreatif banget ya namanya karena lebih banyak bulan di galaksi kita ditemukan kemudian sistem numerik untuk menamainya menjadi membingungkan dan kurang praktis jadi itu cuma bertahan selama beberapa abad nah, di zaman sekarang keempat satelit itu yang terbesar di Jupiter dinamai Io Europa, Ganymede, dan Kalisto keempatnya secara kolektif dikenal sebagai bulan Galileo untuk menghormati orang yang pertama kali memperhatikannya penemuan Galileo sangat penting untuk pemahaman kita saat ini tentang astronomi awalnya objek-objek lain diyakini berputar mengelilingi bumi karena bumi dianggap sebagai pusat alam semesta kini kita tahu ada ratusan bulan di tata surya kita namun bulan-bulan besar seperti yang ditemukan oleh Galileo Galilei tidak begitu sering ditemukan bulan dianggap besar jika ukurannya sebesar planet kita atau lebih besar Ganymede misalnya lebih besar daripada Merkurius kita menganggap Ganymede sebagai bulan hanya karena objek ini mengorbit Jupiter jika tidak Ganymede memiliki semua karakteristik planet lain gak heran jika Jupiter punya bulan terbesar di tata surya kita Jupiter mengalahkan semua planet lain di tata surya kita baik dalam ukuran maupun masa jadi wajar jika Jupiter menarik banyak objek lain ke arahnya Jupiter diyakini punya sekitar 80 bulan dengan hanya 53 di antaranya yang sudah diberi nama resmi hingga saat ini salah satu bulan Jupiter pertama yang ditemukan oleh Galileo adalah Io yang membedakannya adalah Io memiliki banyak gunung berapi Io adalah satu-satunya objek antariksa yang punya gunung berapi aktif di tata surya kita selain bumi Io juga dijuluki bulan api dan es karena ladang salju belerang di oksidanya lapisan luar Io bebercak dengan banyak warna seperti jingga, hitam, kuning, putih dan merah mungkin itulah alasan NASA menggambarkannya sebagai pizza raksasa yang dilapisi keju leleh dan potongan tomat serta buah zaitun matang namun karena belerang itu bau Io tidak terlalu menggugah selera karena agak mirip telur busu ada lebih dari 100 gunung di permukaan bulan ini ukurannya jauh lebih besar daripada yang kita lihat di bumi beberapa bahkan lebih besar dari gunung Everest jika dirata-ratakan pegunungan ini memiliki tinggi 6 km dan panjang 157 km karena gunung berapi aktif dan radiasi intens di Io sangat kecil kemungkinan ada kehidupan seperti yang kita kenal di sana tapi hey siapa bilang Io tidak memiliki bentuk kehidupan yang kita tidak ketahui selanjutnya ada Europa di daftar bulan Galilea yang terkecil dari keempat bulan ini ukurannya setara dengan bulan Europa punya permukaan yang sepenuhnya es dengan beberapa kelompok kawah yang tersebar di sana sini karena lapisan luar itu Europa sangat reflektif menjadikannya salah satu bulan paling terang di luar sana untuk usianya para ilmuwan meyakini permukaannya berusia antara 20 hingga 180 juta tahun usia Europa sekitar 4,5 miliar tahun apa yang ada di bawah permukaan es itu sangat mengesankan bahkan mungkin terdapat rahasia kehidupan di luar bumi di sana es terbentuk di sini dalam dua cara yang pertama adalah lewat penggumpalan prosesnya sesuai istilahnya es tumbuh begitu saja saat lingkungan di sekitarnya makin dingin namun metode lainnya jauh lebih menarik lapisan air super dingin yang ditemukan di bawah cangkang es bereaksi saat diguncangkan ini kemudian menghasilkan kristal yang membuatnya tampak seperti turun salju secara terbalik mengambang ke atas ke lapisan es tempat mereka berada kamu bisa menciptakan kembali lingkungan ini di rumah ambil sebotol air murni dan masukkan ke freezer kalau kamu gak punya air murni cukup rebus air beberapa kali untuk menghilangkan kotorannya sebanyak mungkin karena tak akan ada partikel di dalamnya begitu masuk freezer air itu tak akan membeku tapi kalau kamu mengeluarkan botol ini dari freezer dan mengguncangnya dampaknya akan membuat air mengkristal dengan cepat mengubahnya menjadi konsistensi seperti lumpur mungkin ada air di Eropa tapi sejauh ini hanya ada sedikit bukti tentang adanya kehidupan di bulan ini namun ini adalah salah satu kandidat tertinggi di tata surya untuk potensi kelayakan huni semacam bentuk kehidupan bisa beradaptasi untuk hidup di sana di lautan bawah esnya lingkungan itu kemungkinan besar mirip dengan apa yang dapat kita temukan di lubang hidroterma planet kita tersembunyi jauh di dalam lautan kita jumlah oksigen di atmosfer Eropa sangat sedikit tapi pada tahun 2013 NASA punya beberapa bukti keren sekali lagi ini mendukung teori bahwa ada potensi kehidupan di bulan ini tampaknya Eropa mungkin mengeluarkan air ke luar angkasa jika ini dikonfirmasi oleh pengamatan di masa depan artinya Eropa mungkin juga aktif secara geologis jika kita berhasil mempelajari sumber airnya suatu hari nanti itu juga akan sangat berguna yang terbesar dari bulan-bulan Galilea adalah Ganymede Ganymede juga merupakan bulan terbesar di tata surya kita ini adalah objek luar angkasa dengan kepadatan rendah yang ukurannya mirip Merkurius tapi hanya memiliki setengah masanya meski begitu Ganymede adalah satu-satunya bulan yang punya medan magnet sendiri namun medan magnetnya kecil dan kita hampir tak bisa melihatnya dari bumi karena tertutup oleh medan magnet Jupiter yang jauh lebih kuat aspek keren lain dari Ganymede adalah atmosfernya mengandung oksigen jangan terlalu heboh dulu itu hampir gak cukup untuk keberlanjutan hidup makhluk hidup apapun yang tinggal di sana kembali pada bulan Desember 2021 klip audio 50 detik dirilis yang sebelumnya direkam oleh probe NASA yang terbang di dekat Ganymede untuk pendengar yang tidak berpengalaman suaranya mirip dengan koneksi internet dial up lama tapi karena nada-nadanya unik Ganymede segera dijuluki sebagai bulan bernyanyi Jupiter terakhir di daftar bulan Galilea ada Kalisto atau objek yang paling berkawah di tata surya kita yang menarik dari bulan ini adalah lanskapnya hampir tak berubah sejak terbentuk dan para ilmuwan masih memperdebatkan kenapa ini terjadi sebagian besar benda antariksa lain mengalami banyak perubahan sepanjang masa hidupnya karena peristiwa seperti tabrakan dengan benda lain perubahan orientasi dan kecepatan atau reaksi kimia yang terjadi di permukaannya Kalisto juga seukuran Merkurius tapi kepadatannya lebih rendah medan magnet Jupiter memiliki dampak yang lebih kecil di sini karena posisi Kalisto adalah yang terjauh permukaannya diperkirakan berusia 4 miliar tahun berbeda dengan Io Kalisto tak aktif saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan pasti terlihat ada yang aneh luar angkasa terlihat terlalu kosong tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap pada siang hari langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah bahkan mungkin lebih cerah saat mengambil foto di hari yang cerah kamu mungkin menggunakan eksposur pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu dengan begini hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya dan karena di luar angkasa sama terangnya prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari dengan menggunakan eksposur pendek kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang tapi artinya takkan ada bintang di fotomu dari atas sana bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars yang kamu lihat adalah sebaliknya langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam pertama-tama Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi jadi saat melihat matahari dari permukaan Mars tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil dan bukan hanya itu matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan mi ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari jadi hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars kenapa bumi tak punya cincin semua raksasa gas di tata surya kita Jupiter Saturnus Uranus dan Neptunus punya cincin seperti ini sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius Venus bumi Mars tidak ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam jadi mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin selain itu planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya jauh di luar Neptunus para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9 jika memang ada bentuknya mungkin mirip poranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita ini kemungkinan akan mengelilingi matahari tapi di bagian terluar tata surya sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita misalnya kamu bisa menemukan di asteroid dan komet air juga ada di kawah bulan dan merkurius kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana Mars juga punya air di kutubnya sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu Europa bulan Jupiter juga punya air ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku Europa mungkin mengandung air dua kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi Neptunus ternyata hangat meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfetnya terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya Uranus kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2400 km per jam bisakah mereka menghasilkan panas ini atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta km per jam para ilmuwan mengumumkannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya pada satu titik lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta untungnya itu masih 8 miliar tahun lagi badai surya sangat kuat kita sudah sampai di Neptunus destinasi selanjutnya Pluto awas pintunya mulai tertutup tolong jangan berdiri di dekat pintu suatu saat nanti jarak Neptunus ke Pluto akan bisa ditempu dengan teknologi canggih dan terasa lebih dekat dibanding jarak dari Bryant Park ke Times Square Pluto punya gunung es yang menjulang hamparan lembah yang mahal luas dan kawah besar berdiameter 257 km hampir seluas kawah terbesar di dunia di planet ini gak ada kehidupan alasannya tentu sudah jelas ya jarak Pluto dan matahari sangat jauh sehingga suhu di sana sangat dingin untuk sampai di planet kerdil ini kita perlu menempuh perjalanan sejauh bermiliar-miliar kilometer belum lagi ukuran Pluto lebih kecil dari bulan sehingga akan gampang penuh sesak kalau kita mendiaminya nah kira-kira apa sih faktor utama yang menghalangi terbentuknya kehidupan di sana matahari punya masa dan siklus hidupnya sendiri di awal pembentukannya tata surya hanyalah berupa awan gas dan debu nah karena keruntuhan gravitasi di pusat awan gas dan debu ini mulai terkumpul kemudian menjadi lebih padat area ini terus menarik sejumlah materi dan secara bersamaan kekekalan momentum membuat masanya mulai berputar lalu memanas oleh tekanan super kuat proses ini proses ini menghasilkan piringan mirip cincin saturnus tapi materi penyusunnya berbeda tepat di tengahnya terdapat bola yang kemudian jadi matahari proto bintang adalah bintang muda yang masih mengumpulkan masa beginilah kondisi matahari sebelum suhu dan tekanannya bisa menyalakan intinya jutaan tahun kemudian matahari sudah berubah seperti sekarang meski begitu kondisinya gak akan selamanya sama ia akan terus memanas lalu membesar dan memadat wujudnya juga akan berubah jadi raksasa merah mungkin suatu hari nanti matahari bisa menelan Venus dan Merkurius atau malah bumi sekalipun gak menelan bumi matahari bisa ajakan makin mendekat dan menabraknya kalau hal ini sampai terjadi kehidupan di bumi akan musnah tapi beberapa menit kemudian matahari akan kehilangan sekitar 40% masanya lalu menyusut hingga 10 kali lebih kecil dari ukuran semula cahayanya juga gak akan seterang dan sepanas sebelumnya kemudian bumi akan terbengkalai manusia sudah menjelajahi ruang akasa untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain misalnya saja di exoplanet Kepler 62F yang ukurannya lebih besar dari bumi pada saat yang bersamaan Pluto juga mengalami perubahan semua sumber daya di planet kerdil ini mulai membeku termasuk air dan gas metana karbon monoksida dan zat lain tapi saat matahari mulai trik Pluto perlahan makin hangat dan kehilangan banyak materinya karena ruang angkasa makin lebar atmosfer juga mulai terbentuk kalau atmosfernya cukup tebal kehidupan di Pluto bisa saja terbentuk bukan hanya pesawat ruang angkasa yang akan berlalu lalang tapi segelintir manusia akan bisa mendirikan koloni di planet kerdil itu bisa dibilang suhunya nyaman dan cuacanya juga pas bahkan sangat mirip dengan kondisi di bumi ada ngarai berisi air pepohonan rimbunan cantik tanah lapang dan penampungan air mineral layak minum di permukaan tanahnya rotasi Pluto dan bumi berlainan sehari di bumi berlangsung selama 24 jam itu pun bisa terasa sangat lama kalau di Pluto satu harinya selama 153 jam karena jaraknya sangat jauh dari matahari setelah berjam-jam gak tidur sama sekali tubuh kita akan kelelahan dan mata jadi merah maka kita perlu tidur berkali-kali sepanjang hari di Pluto setahun di Pluto sama dengan 248 tahun di bumi dan sejauh ini kita gak bisa menemukan teknologi untuk bikin hidup kita selama itu jadi masa hidup kita gak akan sampai setengah tahun di planet kerdil ini mungkin rumah-rumah di Pluto perlu dilengkapi dengan ruang krioterapi tiap kali mau tidur kita tinggal masuk ke situ dan bangun 50 hari kemudian dalam ukuran Pluto di planet kerdil ini juga ada laut dan pantai lho sama kayak di bumi cuma bedanya lokasinya sangat jauh bahan makanan yang tersedia juga kemungkinan jauh lebih lezat kita bisa belajar cara mengolah makanan yang lebih nikmat dan bahkan mempersingkat penanamannya selama perjalanan menuju Pluto saat kamu menanam wortel 2 hari kemudian sudah jadi salad aja atau malah bahan salad baru mulai ada di Pluto tuh jamur setinggi 2 meter juga mungkin tumbuh di situ hewan yang turut serta dalam perjalanan ini akan dilepas di tempat barunya kemudian berevolusi dan beradaptasi di lingkungan baru hukum rimba bisa saja berubah dan singa bukan lagi si raja rimba bisa saja kan kijang yang jadi penggantinya tanduknya 2 kali lebih besar dan tubuhnya 2 kali lebih jumbo kebanyakan hewan di sini hidup di bawah air tapi lambat laun amphibie mulai terlihat di daratan sama seperti kondisi bumi di awal perkembangannya sayangnya Pluto cuma bisa menjadi rumah sementara kita saat matahari berada di fase akhirnya Pluto akan membeku lalu kehidupan di dalamnya akan lenyap maka kita perlu mencari planet laik huni di galaksi lain jarak antara zona laik huni dan bintang induknya sangat pas sehingga suhunya juga pas agar airnya tetap cair dengan patokan ini para ilmuwan melacak planet lain yang kemungkinan bisa mendukung kehidupan kita bisa mendirikan koloni baru atau membangun rumah tiruan di planet tersebut bentuknya gak seperti planet atau pesawat ruang angkasa sih tapi kombinasi dari keduanya konstruksi besar mulai terlihat di ruang angkasa dan kita memakai mobil bergravitasi sebagai alat transportasi kendaraan ini akan melayang-layang menuju eksoplanet dan bisa mengangkut seluruh manusia yang ada di situ perjalanan ini bisa saja dilakukan karena ukuran matahari jadi sangat besar lalu di puncak siklusnya bintang induk kita ini berubah menjadi katai putih perjalanan ini akan berlangsung sangat lama hingga generasi baru mulai terlahir kamu juga bisa loh tidur di sepanjang perjalanan menuju eksoplanet baru ini kalau kamu mau menikmati perjalanannya jelas bisa dong semua kebutuhanmu sudah ada di atas pesawat mau mall super besar yang lebih wah dari mall di bumi ada mau menikmati kota-kota futuristik besar juga ada kalau area pertanian dengan tanah buatan yang subur ada dong setelah melewati perjalanan panjang akhirnya sampai juga di eksoplanet baru wah rupanya kondisi disini lebih baik daripada di bumi planet ini super besar dan punya banyak benua pusatnya juga gak begitu jauh dari lautan jadi area gurunnya cuma sedikit meski bintang induknya berupa katai oranya suhunya gak sepanas matahari kita saat ini ukurannya memang lebih kecil sih tapi masa hidup katai oranya ini lebih lama kondisinya akan tetap stabil selama 15 hingga 45 miliar tahun selain itu planet baru ini dipenuhi hutan hujan tropis karena suhunya lebih hangat jadi bisa dibilang keaneka ragaman hayati dan makhluk hidupnya akan lebih banyak kita juga bisa loh bikin terraform di planet ini sama seperti di Mars kita bisa bikin efek rumah kaca dengan menembak komet beres dan melepaskan amonia sehingga planet tersebut jadi lebih hangat mau menanam pohon juga bisa kok mungkin kita perlu mengambil tanah yang ada di bumi atau memodifikasi tanah Mars agar mirip dengan tanah kita nanti juga lama-lama atmosfer di situ akan mirip dengan bumi kita juga gak akan kesulitan bernafas karena ada pepohonan serta bisa juga melelehkan lapisan es di kutub Mars untuk menghasilkan air tapi kendalanya angin surya dan ledakan matahari kemungkinan akan mengoyak atmosfer dengan sangat cepat karena gak punya magnetosfer Mars gak akan bisa melindungi kita dari radiasi jadi planet merah ini kurang cocok untuk kita tinggali untuk jangka panjang siapa tau kan barangkali di luar sana ada planet yang sudah siap jadi rumah masa depan kita kita tinggali di luar sana kita tinggali di luar sana terima kasih telah menonton